Baik, sebelumnya selamat sore untuk rekan-rekan semua dan juga selamat sore untuk Dr. Yusuf dan juga Dr. Ardian. Sebelumnya perkenalkan, saya Lutfiya Iwi Caksana dari Universitas Kristen Kridawacana yang merupakan salah satu dari anggota tim 1 hari 1 EKG dengan pembimbing Dr. Yusuf Suseno SPJP Konsulen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing terkait dengan jurnal reading dengan judul Digoxin Inherit Filer with Reduced Ejection Fiction, Risk Factor, dan Risk Marker. Jadi pada jurnal ini, kita akan membahas peran digoxin dalam tata laksana gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi. Kita akan lihat beberapa literatur terkait dengan benefit dan juga resikonya. Untuk latar belakang terjadinya penelitian ini, kita tahu bahwa digoxin ini merupakan salah satu agen inotropik glikosida jantung, di mana digoxin merupakan tata laksana dasar dalam pengobatan gagal jantung dalam beberapa dekade sebelumnya. Namun terjadi perubahan dari paradigma patofisiologi gagal jantung, di mana ada pergeseran dari inotropik dan juga neurohormonal modulator. Dalam guideline dari AH dan juga ESC, ini merekomendasikan pemberian atau tata laksana digoxin dalam gagal jantung dengan kelas 2A dan juga 2B. Namun dengan bukti kuat dari adanya guideline ini, ternyata penggunaan digoxin ini menurun. Kenapa penggunaan digoxin ini menurun dalam klinisinya? Ternyata ada beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya keraguan dari ketidakmanjuran klinis atau efekasi dari pemberian digoxin dalam pasien gagal jantung. Dan beberapa laporan juga melaporkan bahwa adanya peningkatan resiko terkait dengan penggunaan digoxin jangka panjang. Terutama resiko dari proaritnianya dan juga hal ini dapat menimbulkan keraguan terkait dengan keamanannya. Oleh karena itu, dalam jurnal ini kita akan melihat beberapa literatur terkait dengan penggunaan digoxin sebagai tata laksana gagal jantung dengan foraksi ejeksi yang menurun. Mekanisme aksi dan juga toksisitas dari digoxin yang merupakan agen inotropik di mana fungsinya itu dia meningkatkan kontraktilitas dari jantung dengan ikatan dari aktin dan juga myosin. Nah, untuk fungsi utama dari kerja dari aksi digoxin ini dia adalah memblokada pompa dari natrium, kalium, ATPase sehingga terjadi adanya akumulasi dari ion natrium dan juga ion kalsium di mana kalium juga tidak bisa masuk ke dalam retikulum salkopasma. Adanya akumulasi dari ion kalsium dan juga natrium ini menyebabkan adanya depolarisasi. Nah, depolarisasi ini terjadi akibat adanya kontraksi dari otot jantung dan juga fasokonstriksi. Perlu diketahui juga bahwa kalsium ini dia berikatan dengan troponince di mana troponince ini dia menghalangi ikatan dari aktin dan myosin sehingga apabila kalsium dan juga troponince berikatan maka aktin dan myosin itu berikatan pula sehingga timbul kontraksi otot jantung. Dari mekanisme ini diduga dapat menimbulkan toksisitas dari digoxin itu sendiri. Seperti contohnya adanya tachycardi ventricle ataupun hipokalemia. Ternyata agen oral inotropik sendiri mempunyai peran dalam modulator neurohormonal. Contohnya adalah di mana digoxin ini memiliki efek hemodinamik seperti meningkatkan fraksi ejeksi, meningkatkan kardiak indeks, dan juga menurunkan tekanan kapiler hormonal di mana ini bagus untuk menurunkan edema dan juga kongesti paru. Digoxin juga meningkatkan sensitivitas dari baroreseptor dikarotis yang ini merupakan berkaitan dengan sistem saraf simpatis di mana peningkatan dari sensitivitas baroreseptor ini dapat menurunkan aktivitas dari sistem renin-angiotensin aldosperon. Digoxin juga dapat meningkatkan dari periode refraktor dari avenot dengan meningkatkan tonus dari vagal. Aksi parasimpatometrik dari digitalis ini dapat menurunkan heart rate dan juga menurunkan konduksi dari impuls listrik di avenot. Dan benefit atau keuntungan dari efek-efek neurohormonal yang didapat dari digoxin ini dapat muncul atau terlihat dalam pemberian digoxin di dosis pemeliharaan yang rendah. Ini merupakan beberapa clinical trial data dari beberapa study di mana study yang pertama atau proof yaitu prospective random study of ventricular virul and efficacy of digoxin dapat disimpulkan bahwa pada pasien dengan gagal jantung kronik dengan terapi dasar diuretik dan juga digoxin ketika digoxinnya ini dilanjutkan maka terjadi peningkatan dari fraksi ejeksi dan menjaga berat badan dan juga heart rate yang rendah. Lalu ketika digoxinnya ini dihentikan maka terjadi perburukan dari maksimal exercise capacity dan terjadi kegagalan terapi. Dari study yang kedua yaitu radiance atau random assessment digoxin on inhibitor angiotensin convertizing enzyme dapat disimpulkan bahwa pada pasien gagal jantung kronik dengan terapi dasar pemberian diuretik, digoxin, dan juga S-inhibitor dapat disimpulkan bahwa pemberian digoxin ini dapat meningkatkan fraksi ejeksi dan menjaga berat badan dan juga heart rate yang rendah. Dan ketika digoxinnya ini dihentikan maka terjadi perburukan dari status gagal jantung dan kelas nihannya dan terjadi penurunan dari fungsi kapasitas secara keseluruhannya di mana tandanya itu ada penurunan dari maksimal exercise capacity. Lalu study ketiga dari DIMT yaitu Dacia Ibupamine Multicental Trial di mana pada pasien dengan gagal jantung kronik dengan terapi diuretik, setelah 6 bulan pemberian digoxin ternyata ada efek yang signifikan dalam meningkatkan exercise time-nya. Lalu penelitian dari study digital investigation group atau DIG itu menyimpulkan bahwa ternyata pada pasien gagal jantung kronik dengan terapi dasar pemberian S-inhibitor ataupun diuretik didapatkan bahwa setelah 37 bulan follow-up tidak ada perbedaan dari penyebab kematian secara keseluruhan. Dan digoxin juga dapat menurunkan angka masuknya rumah sakit sebanyak 6% dan menurunkan resiko masuknya rumah sakit akibat alasan-alasan kardiofaskular dan juga perburukan dari gagal jantung itu sendiri masing-masing sebanyak 13% dan 28%. Dan di sisi lain adanya penurunan dari mortalitas perburukan gagal jantung. Dan pada saat yang bersama juga terjadi adanya peningkatan angka kematian akibat dari penyebab kardiak lainnya seperti contohnya aritmia. Dari DIG trial ini kita bisa cermati 3 hal yang menarik yaitu karakteristik responden dalam penelitian ini berbeda dimana pada kedua kelompok tadi ini sebelumnya sudah menggunakan digoxin. Dan yang kedua adalah medical therapy backgroundnya dimana pada penelitian ini dilakukan di awal 1990-an pada saat itu beta blocker dan antagonis aldosterone itu tidak rutin digunakan. Lalu yang ketiga adalah dosis digoxinnya dimana dosis digoxin yang dianggap terapetik pada DIG trial ini ternyata adalah dosis 950 mikrogram per hari dengan SDC atau serum digoxin konsentrasi yaitu 2 nanogram per mililiter. Padahal SDC yang lebih dari 1 NG per ml ini dikaitkan dengan perburukan hasil sehingga SDC optimal ini diubah menjadi 0,5 sampai 0,9. Kita juga perlu asal adanya interaksi obat dan juga komorbid dari gagal jantung itu sendiri seperti contohnya lansia, gangguan ginjal, lalu obat-obatan yang dapat menurunkan fungsi ginjal. Lalu apakah SDC yang rendah ini dapat menurunkan resiko aritmi yang rendah juga? Sampai saat ini belum ada uji klinis ataupun uji yang dapat menjawab pertanyaan ini. Namun secara teolitis beta-blocker dan juga spinarolactone itu dapat membantu untuk mempertahankan kalium sehingga mungkin bisa membantu mengurangi resiko aritmianya. Hal ini ditunjang dengan bukti dari study RALES atau Random Alductone Evaluation Study di mana mereka menyimpulkan bahwa spinarolactone itu dapat mengurangi semua penyebab kematian pada pasien yang sebelumnya menggunakan digoxin. Dari analisis poshoc dari DIG study dari beberapa literatur ini dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kematian yang terjadi akibat penggunaan digoxin dengan kadar SDC-nya ini lebih dari 1,0. Sedangkan terjadi penurunan resiko dari semua penyebab kematian pada penggunaan digoxin dengan kadar SDC yang kurang dari 0. Jadi didapatkan juga bahwa adanya penurunan resiko dari tingkat rawat inap pada akibat gagal jantung. Dan pada Rattore et al, study ini menyimpulkan bahwa ternyata adanya interaksi pengobatan digoxin pada wanita. Namun hal ini sudah study dari DIG dan juga SOLVD ini serta Domanski itu membuktikan bahwa ternyata tidak ada resiko atau peningkatan resiko terkait dengan penggunaan digoxin pada wanita. Lalu seberapa banyak kita bisa mengandalkan study observasional dan juga analisis FOSOC tadi. Daliwal et al juga menyebutkan bahwa ternyata pasien yang dipulangkan dengan digoxin ini memiliki peningkatan atau perburukan dari disfungsi dari ventricle systolic kiri. Lalu peningkatan prevalensi dari atrium fibrilasi. Dan juga peningkatan dari perawat inap akibat adanya perburukan dari gagal jantung. Jadi mungkin dalam beberapa study observasional ini memang selalu ada resiko yang tidak dapat kita hindari dalam menilai hasil pengobatannya. Jadi dalam sederhananya, jika memang pasien ini ditakdirkan untuk mempunyai prognosis yang baik dalam tanda kutip dengan pemberian obat-obatan yang tidak perlu, maka kita harus menghargai outcome yang baik itu juga, walaupun memang tidak ada korelasi sebab-akibat dari outcome-nya dan juga pengobatannya. Lalu digoxin juga memang dikaitkan dengan penggunaan pada gagal jantung dengan praksi ejeksi yang rendah dan juga tekanan darah yang lebih rendah. Dan digoxin ini merupakan lini kedua pada pengobatan gagal jantung dan juga digoxin ini dicadangkan untuk diberikan pada pasien dengan lini pertamanya ini yang tidak responsif. Lalu penggunaan digoxin pada pasien-pasien kronis, gagal jantung kronis, itu beberapa study di sini dari Daliwal et al. dan juga Giorgio Pulo itu menyebutkan bahwa menyimpulkan bahwa terapi digoxin ini tidak terkait atau tidak ada perbedaan terkait semua penyebab kematian dan juga rawat inap pada pasien gagal jantung. Namun ada hasil yang berbeda pada study dari Val dan juga Freeman GV itu menyebutkan mereka bahwa digoxin ini memiliki resiko yang lebih tinggi terkait semua penyebab kematian dan juga rawat inap akibat gagal jantung. Lalu ada juga peningkatan resiko kematian dibandingkan dengan pengguna yang digoxin. Sedangkan pada study menurut Adeostein itu menyebutkan bahwa efek digoxin proaritmianya ini baru dirasakan pada saat pasien memiliki fraksi ejeksi kurang dari 22 persen. Dan adanya peningkatan resiko yang signifikan terkait kejadian ketakikardi dan ventricle fibrilasi akibat adanya peningkatan heart rate di mana per episodenya itu lebih dari 200 speed per menit. Dalam study meta-analisis yang mengevaluasi peran digoxin Famos et al itu menyebutkan bahwa penggunaan digoxin ini dikaitkan dengan peningkatan sebanyak 14 persen resiko dari semua penyebab kematian terkait gagal jantung. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang ada yang menurut Zeef et al di mana dia menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan dengan semua penyebab kematian terkait digoxin. Bahkan digoxin sendiri dapat menurunkan resiko sebanyak 8 persen pada penyebab masuk rumah sakit akibat gagal jantung. Lalu didapatkan juga dalam meta-analisis penggunaan digoxin dengan diuretik dosis tinggi itu dapat menunjukkan tingkat keparahan dari set filer. Oleh karena itu, balik lagi ke mekanisme aksi dari digoxin itu sendiri yang dapat meningkatkan fraksi ejeksi, meningkatkan cardiac output, dan pada saat yang bersamaan juga dapat menurunkan tekanan kapiler hormonal. Digoxin juga dapat menurunkan heart rate dan juga memiliki efek neutral pada blood pressure tidak seperti agen beta blocker dan juga asinibitor atau HRB. Sehingga digoxin ini aman diberikan pada pasien yang memiliki borderline blood pressure. Digoxin juga dikaitkan dengan peningkatan fungsi ginjal sebanyak lebih dari 20 persen dalam LGF-nya yang hal ini tidak seperti obat-obat agen sistem RAA inhibitor. Jadi digoxin ini masih bisa diberikan pada pasien anak-anak dengan gangguan ginjal tanpa resiko kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Jadi digoxin ini mungkin memiliki peran penting sebagai agen tambahan dalam terapi gagal jantung yang bertujuan untuk memperpanjang hidup dan mengurangi beban rawat inapnya. Dalam analisis DIG population data dari karakteristik pasiennya ini jadi kita bisa simpulkan bahwa adanya keuntungan yang minimal dan juga bahaya yang minimal. Dalam artinya tidak ada perburukan dari gagal jantungnya dan tidak ada peningkatan dari penyebab kematiannya. Dan pada pasien-pasien dengan kongesti S3 galop dan lower systolic blood pressure atau disfungsi systolic yang berat itu terjadi penurunan angka masuk rumah sakit dan tidak ada kematian yang bermakna. Oleh karena itu kesimpulannya bisa kita dapatkan bahwa digoxin ini mungkin masih berperan dalam pengobatan gagal jantung terutama yang disertai dengan kongesti paru, edema, dan tekanan darah serta fraksi ejeksi yang rendah yang tidak mampu ditoleransi dengan pemberian dosis-dosis tinggi agen lainnya karena adanya borderline blood pressure ataupun fungsi dari renalnya itu sendiri. Sehingga pemberian digoxin ini kita bertujuan untuk mengurangi rawat inak dan juga sementara itu kita harus memantau kadar SDC, kreatinin, dan kaliumnya untuk meminimalkan resiko toksisitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.